Assalamualaikum Wr. Wb Sahabatokan Niyaga yang berbahagia Kali ini saya kembali menjumpai Anda Dan saya akan membawakan tentang Trinitas Kualitas Teratas Apalagi itu, mari kita simak bersama-sama Materi yang akan saya sampaikan berikut ini Kebanyakan dari pebisnis Pada saat ketemu dengan mereka Saya melontarkan pertanyaan tentang kualitas Jawabannya selalu mutu Padahal antara kualitas dan mutu Ini setelah tiga uang Jadi istilah lain dari kualitas itu ya mutu Pada saat saya dalami Sebetulnya Ibu, Bapak, Mas, Mbak Ngerti nggak apa itu kualitas? Dan rata-rata memang kurang tepat Mereka menjawab lontaran pertanyaan saya Untuk itu Pemirsa yang berbahagia Anda harus paham apa itu sih sebetulnya kualitas Secara sederhana Kualitas itu harus kita pahami Sebagai keinginan pelanggan Ya Jadi kalau Anda berbisnis bidang kuliner Maka Anda harus tahu Suara pelanggan Tentang layanan kuliner Anda Itu menginginkan apa Ya Pada saat Anda berbisnis fashion Pada saat Anda berbisnis jasa pendidikan Misalnya Anda memiliki bimbingan belajar Maka Anda harus dengarkan Ya Anda harus mendengarkan Mereka ini menginginkan apa Layanan apa Yang ingin Anda serahkan kepada mereka Untuk itu Untuk memahami keinginan pelanggan Saya sarankan Anda mulai membuka diri Mulai mendengarkan Mulai menanyakan Lontarkanlah pertanyaan-pertanyaan sederhana Kalau Anda memiliki sumber daya Anda tentu bisa membuat sebuah angket Ya Pertanyaan-pertanyaan singkat Apa sih sebetulnya yang ingin Anda Dapatkan dari layanan saya Secara sederhana dan secara umum Kita bisa menggunakan panduan QCDSM Ya Jadi karena saya dulu pernah bekerja di Perusahaan otomotif Jepang Di sana membuat Keinginan pelanggan itu Menjadi Dirumuskannya Menjadi QCDSM Apa itu QCDSM Yang pertama Q itu adalah Quality Ya Kita harus betul-betul Memahami Definisi Yang diinginkan oleh Pelanggan kita itu Seperti apa Yang terkait dengan Kualitas Atau Layanan seperti apa nih Standar dari mereka Yang diharapkan dari kita Yang kedua adalah Si Si ini Kos-ongkos biaya Ya Harga Yang realistis Ya Maka Saya tidak memberikan Harga murah ya Karena murah itu relatif Tetapi harga yang realistis Artinya apa harga yang realistis itu Artinya mereka Membayar sejumlah uang Dan mereka mendapatkan layanan Sesuai dengan ekspektasi mereka Wajar Masuk akal Yang berikutnya Yang ketiga adalah D Delivery Ya Waktu penyerahannya Ini sesuai gak Dengan Waktu yang Anda janjikan Misalnya Anda sebagai seorang Tyler Membuka Tyler Membuka usaha bisnis jahitan Maka disana Anda memberikan janji Berapa hari Kain yang disetorkan kepada Anda Itu bisa Anda serahkan Tepat waktu Nah Ini penting Ya Banyak keluhan Yang sampai ke saya itu Bisnis mereka misalnya Bidang kuliner Ya Bisnisnya untuk menyerahkan ini Ada batasnya Ya Batasnya adalah kesabaran Terutama yang Anda Mengiklankan Atau mengikrarkan diri Sebagai Bisnis Apa istilahnya Makanan cepat saji Maka disana Anda harus Membatasi berapa menit Contoh misalnya Anda harus bisa memberikan Batasan waktu 5 menit untuk makanan 2 menit untuk minuman Itu akan keren Tetapi pada saat Anda Tidak berhasil Meremuskan Berapa lama Anda Menyerahkan Apa Makanan atau hidangan Yang dipesan Maka disitulah Akan tumbuh Yang namanya Customer complaint Berikutnya juga Kita juga harus Memastikan Bahwa Kegiatan organisasi Bisnis kita ini Safety Aman Ya Jangan sampai Anda Menyelenggarakan Kegiatan bisnis Tetapi Karyawan Anda Sering mengalami Kecelakaan kerja Sering sakit Maka itu harus Dievaluasi Dan berikutnya juga Di organisasi Bisnis Jepang Itu mereka juga Merumuskan Namanya M yang terakhir Atau moral Atau disiplin Ya Maka kenapa Jepang menjadi Salah satu Macan Asia Salah satunya Rahsianya adalah Mereka Berhasil Mendisiplinkan Organisasi bisnisnya Ya Di negara Di apa Di perusahaan-perusahaan Jepang Mereka Sangat disiplin Sehingga Standart Operating Procedure Itu mudah Dipraktekkan Oke Kita kembali Ke topik Semula Bahwa Yang namanya Trinitas Kualitas teratas Itu Yang nomor satu Jangan sampai Kita gagal Mengerti Memahami Keinginan pelanggan kita Jangan sampai Anda terjebak Kepada framing Ya Kepada framing Yang salah Bahwa kita Membuat Sebuah produk Itu keinginan kita Ya Ini yang seringkali Saya temukan Sehingga Produk yang menurut Versi kita bagus Ternyata tidak bisa Diterima di pasar Nah Itulah yang harus Anda Pahami Bahwa keinginan pelanggan Anda Apa Ya Anda harus terus menerus Apa istilahnya Mengupdate Keinginan pelanggan Anda Yang semakin cepat Semakin Terjangkau harganya Tepat waktu Penyerahannya Kualitas sesuai dengan Ekspektasi mereka Dan seterusnya Seperti yang tadi Saya uraikan Untuk itu Pemirsa sahabat UKM Niaga yang berbahagia Mulai hari ini Anda harus bisa Mendefinisikan Tentang standar kualitas Standar disini Bukan standar Kendaraan Robo-rodiah ya Standar itu adalah Ukuran Ukuran apa Yang harus Anda Tetapkan Ya Yang Anda tetapkan Dan ukuran ini Adalah merupakan Sebuah prinsip Dari Kita bisa melakukan Installing Standar Operating Procedure Sebelum kita Menetapkan standar Sebelum kita Memastikan memiliki Satuan ukur Maka saya pastikan Bahwa Standar Operating Procedure Yang di install Di organisasi Yang belum memiliki standar Tidak akan Bisa Lama Di Implementasikan Untuk itu Anda harus memahami Yang pertama Konsep pertama Dari Trinitas Kualitas Adalah Anda Harus Mulai merumuskan Tidak Menerima Bahan baku Di bawah Standar Ya Atau di Industri Mereka menyebutnya Tidak menerima Bahan baku cacat Ya Artinya apa Bahan baku ini Harus kita Tuliskan Ukurannya Satuan ukurannya Ya Pada saat kita Kekal Mendefinisikan Standar Bahan baku Ya Maka yang kita terima adalah Bahan baku Yang Mohon maaf Istilahnya Sampah Kita Akan menerima Bahan baku Bahan baku jelek Nah Untuk itulah Mulai hari ini Anda harus mulai Menuliskan Merumuskan Contoh Yang paling gampang Jika Bisnis Anda Kuliner Maka Buatlah Keterukuran Tentang Standar Bahan baku Beras Standar ukuran Bahan baku Daging ayam Standar ukuran Bahan baku Daging sapi Misalnya Dan seterusnya Dan seterusnya Ya Pada saat kita bisa Menuliskan itu Maka kita juga Karyawan kita Akan mulai melakukan Sortir Ya Bahan baku Bahan baku yang jelek Dipisahkan Bahkan Anduran saya Jika Anda memiliki Supplier Anda juga harus Membuat Klausul Kerjasama Kerjasama Atau MOU Di mana Jika nantinya Ditemukan Bahan baku yang jelek Itu ada Peluang untuk Direktur Nah Ini yang paling penting Jadi yang pertama Tidak menerima Bahan baku Di bawah Standar Yang kedua Yang kedua Anda juga harus Membuat Sebuah Konsep Rumusan Tidak Memproduksi Barang Jelek Ya Jadi jangan sampai Anda Dalam Proses kegiatan Produksi Anda membuat Barang-barang Yang istilahnya Nantinya jadi Reject Ya Pengalaman saya Di lapangan Saya pernah Diminta Melakukan Coaching Diminta untuk Menampingi Sebuah Perusahaan Fashion Di kota Bandung Nah Kebiasaan mereka Teman-teman Pebisnis fashion ini Tidak mengerjakan Sendiri Untuk Kegiatan Jahit-menjahitnya Jadi Kebiasaan yang Jemaah ditemukan Di teman-teman Bandung adalah Mereka Memiliki Desain Tetapi Untuk urusan Jahit Mereka serahkan Kepada ahlinya Maka Mereka Bekerja sama Dengan para Vendor Di sana Ada vendor-vendor Yang khusus Spesialisasi Menjahit Permasalahannya Permasalahan Di lapangan Yang saya temukan Setiap hari Dari seribu potong Seribu pis Baju Atau hijab Yang diserahkan Kepada Pengusaha fashion ini Ada 60 60 produk Yang Dikategorikan Reject Ya Setelah saya Dalami Ternyata Permasalahan ini Sudah ditemukan Selama kurang lebih 2 tahun Dan berulang-ulang Terus Ya Apa yang terjadi Sebetulnya Setelah saya Observasi Sebetulnya Si pebisnis fashion ini Mereka tidak berhasil Menuliskan standar Mereka tidak berhasil Merumuskan Keinginan Pelanggannya Sehingga Si Apa Vendor Pihak ketiga Dari mereka ini Mereka mengerjakan Sesuai dengan Apa yang ada di kepala mereka Standarnya adalah Standar sesuai dengan Kepala mereka Yang terjadi Adalah Adanya Miskomunikasi Maka yang saya lakukan adalah Sederhana Saya membuat Apa Panduan Apa yang boleh Apa yang tidak boleh Good No good Ya Jadi dalam Tulisan itu Saya Mem Apa Memfoto Ya 12 kesalahan Apa aja Saya masih ingat Jumlahnya itemnya Kurang lebih 12 Jadi misalnya Jahitannya lepas Ada Noda Minyak Ada Noda Debu yang kotor Ya Ada juga Aksesoris yang lupa Dipasang Inilah item-item Yang sebetulnya Terpola Jadi kalau kita Bisa menemukan Hal seperti itu Maka tuliskan Ya Nugutnya apa Mungkin dengan tulisan merah Apa yang tidak saya inginkan Dan yang berikutnya adalah Tuliskan Apa harapan Yang saya inginkan Ini sederhana sekali Ya Ini adalah panduan sederhana Sebelum kita Berhasil membuat Standar operating Posture Yang tepat Yang tertulis Sehingga pada saat Kita sudah memiliki Standar operating Posture Tentunya Akan lebih mudah Untuk mengendalikan Tidak memproduksi Barang cacat Itu akan lebih mudah Untuk itu Teman-teman Sahabat UKM Ini akan berbahagia Saya meminta kepada Anda Untuk membuat Seperti yang pernah saya buat Ya Ini adalah Merupakan tip sederhana Tetapi Pada saat Anda Berhasil menuliskan Pada saat Anda Berhasil menemuskan Itu efeknya Setinggi Bumi dan langit Bedanya Seperti tadi Saya ceritakan Bagaimana seorang Pengusaha fashion Dia tidak memiliki ide Bagaimana dia tidak Memiliki pengetahuan Sehingga yang terjadi Dia istiqomah Di dalam kesalahan Dan itu waktu yang Sangat panjang Dua tahun Apa efek lainnya Efek lainnya adalah Apa Kegiatan produksinya Tidak efisien Karena Dia harus menyediakan Empat orang Yang harus setiap hari Merevisi Melakukan perbaikan Melakukan repair Ini yang berbahaya Bagi bisnis Anda Kenapa Karena bisnis Anda Akan menjadi Tidak efisien Anda harus mengeluarkan Ongkos Kepada orang yang Sebetulnya Bekerja Hanya untuk Memperbaiki Coba dipayangkan Seandainya Dia berhasil Mendefinisikan Informasi itu Sejak awal Maka Begitu Vendor Jahit Menyerahkan Hasil pekerjaannya Di Label bisnis Fashion tadi Maka dia Tidak perlu Melakukan Pekerjaan ulang Dan memang Real Kejadian yang Saya alami adalah Begitu Formulasi ini Kita praktekkan Kita bisa Mengeliminasi Empat orang Empat orang ini Kita bisa berhentikan Kita bisa tempatkan Untuk Post posisi Pekerjaan yang lain Ya Dan Pengalaman saya Di pekerjaan Pada saat saya Bekerja di perusahaan Otomotif adalah Yang namanya QC Itu dihilangkan Selama ini Kesalahan Dari proses produksi Salah satunya adalah Menggantungkan Kepada Posisi QC Pada saat Menggantungkan Pekerjaan di posisi QC Yang terjadi adalah Orang akan Cenderung untuk Mudah membuat Kesalahan Yang Dilakukan Di tempat Kerja saya adalah Bagaimana kita Mengalihkan Tanggung jawab QC itu Kepada masing-masing Pos Maka dikenal Istilah My Quality Assurance Ya Jadi Pekerjaan yang saya kerjakan Saya garansi Itu akan luar biasa juga Oke Berikutnya Trinitas kualitas yang terakhir Trinitas kualitas yang terakhir Adalah Kita harus bisa Memberikan penjelasan Kepada karyawan kita Bahwa kita tidak akan Menyerahkan Ya Tidak menyerahkan Pekerjaan yang jelek Pekerjaan yang tidak Sesuai standar Pekerjaan Hasil pekerjaannya Menurut Standar kita ini Reject Untuk diteruskan Kepada pelanggan Nah Inilah Cara sederhana Yang bisa saya bagikan Menjadi tip bisnis Bagi anda Bagaimana kita Tidak menerima Bahan baku Yang di bawah standar Kita tidak Memproduksi Barang reject Atau barang cacat Dan yang ketiga Kita juga Tidak Meneruskan Produk-produk Defect Produk-produk Cacat Produk-produk gagal Jadi pada saat Kita tidak meneruskan Maka bisa dipastikan Kita bisa menghindari Customer complete Inilah inspirasi bisnis Tip bisnis dari saya Mudah-mudahan Anda semua Para pemirsa Bisa Mengambil insight Mengambil intisarinya Mengambil inspirasinya Dan bisa anda praktekkan Salam sukses berkah Mandiri kepada anda semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton